Hai, selamat datang di Suara Jermanesia. Halo teman-teman, selamat kembali ke episode ketiga podcast Suara Jermanesia. Sama aku, Susu. Dan aku, Gita. Jadi, hari ini kita mau bahas jalan atau cara-cara menuju ke Jerman. Ya, sebenarnya ada banyak cara ya. Tapi juga pasti kebanyakan dari cara-cara itu cukup rumit. Ya, betul. Dan juga butuh banyak dokumen atau persyaratan yang harus dipenuhi sebelumnya. Sehingga di sini, kami berdua mau sedikit memberikan informasi kepada teman-teman semua. Apa aja cara yang bisa digunakan. Cara apa aja yang bisa... Digunakan untuk mengeksploitasi pemerintah Jerman. Tapi episode ini hanya akan episode ringkasan. Karena dalam episode ini, kami sudah akan menyebut banyak sekali tema-tema yang layak untuk didiskusi sendiri ya. Didiskusikan. Didiskusikan secara individual juga. Jadi, di episode selanjutnya... Kita akan bahas lebih mendetail atau lebih terperinci mengenai masing-masing jalan atau cara yang akan kita sebutkan di episode ini. Ya, jadi untuk kalian yang tertarik dengan hal-hal khusus, misalnya oper atau kuliah atau kerja, ya di episode selanjutnya kami akan membahas itu lebih detail. Lebih detail, betul. Jadi, mau mulai aja? Ya, mau mulai dengan episode ini. Kamu sudah mengumpulkan banyak penelitian. Ya. Banyak research tentang cara-cara itu, ya. Dan sepertinya ada dua kategori visa besar yang bisa digunakan. Yaitu apa? Ya, betul. Jadi, selama aku lakukan research penelitian, aku cari beberapa informasi di internet. Salah satunya di website kedutaan Jerman Indonesia itu ada dua macam atau dua ukuran, dua kategori besar dari yang namanya visa yang bisa digunakan ke Jerman. Yang pertama itu ada visa masa tinggal jangka pendek. Itu maksimum waktu yang diberikannya itu tiga bulan atau sembilan puluh hari. Dan yang kedua itu ada visa masa tinggal jangka panjang. Itu visa nasional dan itu lebih dari sembilan puluh hari. Iya, dan visa-visa itu juga punya nama yang berbeda, ya. Yang pertama itu apa? Itu Schengen, Fizum. Dan apakah kalian tahu Schengen itu apa? Daerah Schengen. Itu daerah Eropa. Beberapa negara-negara Eropa yang ada kontrak untuk traveling yang bebas. Untuk perbatasan yang bebas. Dan daerah Schengen itu termasuk dua puluh enam negara. Ada dua puluh enam negara. Ada yang masuk ke daerah Schengen. Iya. Iya. Mau menyebut semuanya secara individual? Nah. Mungkin cepat, ya. Oke. Austria, Belgia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani. Yunani. Yunani, Ungaria, Islandia, Italia, Latvia. Lichtenstein, Lithuania, Luxemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Iya. Betul. Itu termasuk negara, eh, itu dua puluh enam negara yang termasuk ke area Schengen. Maksudnya di sini, kalau misalnya teman-teman nanti bikin satu visa hanya ke satu negara dan visa ini bisa digunakan untuk ke dua puluh enam negara yang lain, eh, ke dua puluh lima negara lainnya untuk berlibur. Misalnya, atau untuk, ya. Ya, itu pasti keuntungan besar kalau tinggal di Eropa, bisa main ke negara lain secara bebas. Ya, dengan hanya satu visa ini, yaitu Schengen Visum. Jadi, di Schengen Visum ini ada tiga kategori juga. Yang pertama itu visa kunjungan, yang kedua pariwisata medis ini biasanya digunakan untuk berobat, dan yang ketiga itu ada tujuan bisnis. Ya, dan kunjungan itu termasuk apa? Jadi, kunjungan itu termasuk ada undangan, biasanya undangan dari teman, keluarga, terus juga untuk liburan, dan juga ada undangan teman, nggak hanya teman biasa juga bisa undangan dari pacar, atau saudara itu bisa juga. Jadi, ini termasuk ke visa kunjungan. Terus, persyaratannya apa aja? Susu akan jelasin. Iya. Pasti kalian sudah tahu biaya hidup di Eropa itu mahal. Betul. Ya, jadi ada dua cara untuk dapat visa itu. Yang pertama itu, kalian sudah kaya, dan punya... Nah, mungkin bukan sudah kaya, tapi memiliki tabungan untuk melakukan perjalanan. Maksudku, kedutaan, kedutaan Jerman akan minta, apa ya, screenshot dari rekening kalian. Selama tiga bulan terakhir. Selama tiga bulan terakhir, untuk lihat apakah kalian mengabung cukup banyak uang untuk ada nafkah. Untuk bertahan selama tiga bulan di Eropa, ya. Dan, tapi kalau kalian nggak ada cukup banyak uang, apa ya, nggak harus putus asa, ya. Kalau sudah ada saudara atau teman di Jerman atau di negara Eropa, secara umum, kalian juga bisa dapat verpflichtung sekelirung dari mereka. Ya, dan ini adalah surat teman-teman kalian atau keluarga kalian mentandatangani untuk bilang mereka akan membayar semua nafkah untuk kalian. Ya, itu lebih seperti sponsor mungkin. Ya, ya, betul. Jadi, untuk orang yang mensponsori atau yang menyokong hidup teman-teman selama berapa lama akan tinggal di sini. Aku punya pengalaman dengan... Oh, sorry. Aku lagi kurang enak badan. Suaraku sedikit aneh, jadi... Aku ada pengalaman tentang verpflichtung eklerung ini. Betul. Tahun 2018, aku gunakan verpflichtung eklerung dari kakak iparku. Jadi, dia yang mensponsori aku untuk datang ke Jerman, sehingga aku nggak harus punya bukti tabungan selama, atau bukti rekening koran selama tiga bulan. Jadi, seperti itu. Dan itu berlaku selama kalian tinggal di sini. Iya, betul. Atau selama maksimum lima tahun. Ya, tapi untuk Schengen... Untuk Schengen, oke, ini hanya bisa untuk tiga bulan, ya. Untuk visa yang lebih panjang, itu bisa juga. Tapi maksimum lima tahun, ya. Ya, betul. Mungkin setelah itu kalian butuh uang sendiri. Betul. Dan aku pikir itu cukup sama untuk tujuan bisnis. Setidaknya kalau ada perusahaan Jerman yang menundang kalian untuk pergi ke Jerman, perusahaan kalian di Indonesia harus menunjukkan rekening-rekening mereka atau perusahaan Jerman yang menundang kalian harus menandatangai verpflichtung sekelirung itu. Jadi, ada asuransi... eh, bukan asuransi itu. Seperti sponsor juga dari perusahaannya, ya. Ya, dan menurut verpflichtung sekelirung itu, mereka harus membayar semuanya. Tapi, lebih baik kalian juga dapat asuransi kesehatan. Ya, itu lebih bagus menurutku. Jadi, punya asuransi sendiri. Ya, dan juga seringkali kedutaan akan minta kalian sudah punya traveling asuransi. Dan mungkin kalian nggak bisa dapat visa kalau nggak ada asuransi. Betul. Jadi, persyaratan yang dibutuhkan untuk Schengen Fisum itu biasanya ada formulirnya. Itu bisa didapatin di kedutaan. Terus juga kalau misalnya hanya mau liburan, itu biasanya di kedutaan itu mereka akan minta belerung. Itu seperti itinerary. Ya, perjalanan kemana aja. Aku pernah isi itu jadi tanggal berapa sampai tanggal berapa di negara mana. Tanggal sekian sampai sekian di negara mana. Terus juga paspor, foto. Mereka kepo ya? Ya, dan juga misalnya kamu tulis di sana kamu mau ke Belgia di tanggal sekian dan mereka minta akomodasi, bukti akomodasi booking. Kamu tinggal di sana di hotel, terus juga transportasinya. Jadi, semua kalau misalnya liburan, kamu harus sangat detail dengan itu. Oh, itu kurang fleksibel ya? Ya, itu kalau dilakukan di kedutaan Jerman. Tapi salah satu temanku pernah lakukan itu, dia pernah apply visa di kedutaan Perancis dan itu nggak harus terlalu detail. Itu tergantung dari kita apply-nya di kedutaan mana. Oh ya, betul sekali. Aku pernah dengar cerita dari teman Indoku bahwa sepertinya kedutaan Belanda itu yang paling mudah untuk dapat visa kunjungan untuk orang Indonesia. Ya, aku pikir juga karena di Belanda itu mungkin hubungan antara Indonesia dan Belanda itu hubungannya, aku nggak tahu gimana nyebutnya, tapi mungkin lebih kenal dan lebih baik. Mungkin mereka merasa sorry untuk penjajahan 350 tahun. Iya, betul. Jadi, lebih dimudahkan untuk orang Indonesia. Tapi itu juga tergantung dari negara mana sebagai tujuan utama kamu dan negara mana, di negara mana kamu lebih lama tinggal. Jadi, kalau misalnya kamu akan lebih lama tinggal di Jerman, berarti harus bikin di kedutaan Jerman. Atau kamu pertama akan landing di Jerman, berarti itu harus bikin di Jerman, di kedutaan Jerman. Ya, teman-teman coba aja ya. Dan silahkan kirim feedback kedutaan yang mana yang paling mudah untuk dapat visa. Betul. Ya, apalagi. Oke, itu sudah semua, apa bahasanya purpose? Tujuan. Tujuan, ya. Atau tujuan atau niat kunjungan. Tapi, gimana dengan hal-hal lain yang butuh lebih dari 90 hari? Oke, ya. Itu masuk ke visa nasional. Juga banyak macamnya, seperti visa tujuan kumpul keluarga, misalnya pernikahan. Mungkin Susu mau jelasin tentang pernikahan dengan orang Jerman. Ya, itu tergantung apakah kalian sudah dinikahi atau... Sudah menikah. Sudah menikah. Dinikahi oleh siapa? Ya, sudah menikah. Sudah menikah. Atau mau nikah di Jerman. Ya. Kalau mau nikah di Jerman, oke, itu bisa. Kalian bisa dapat visa untuk tujuan itu. Tapi, mereka akan minta lebih banyak dokumen lagi ya. Ya, persyaratannya itu banyak nantinya. Kayak surat keterangan lajang. Apa itu? Leben. Apa itu? Itu surat di lahir, Kak? Lahir? Nah, nah, nah. Tapi butuh juga, itu juga ya. Surat lahir. Ledihkart. Oh, ledihkart. Ledihkart. Oh, iya, iya. Surat yang isinya kalian belum nikah di negara lain. Betul, ya. Menyatakan kalau kita lajang. Lajang itu ledih. Lajang. Ah. Jomblo. Jomblo. Karena di Jerman, sayangnya, poligami nggak bisa ya. Tapi gimana kalau misalnya, oh ya, poligami nggak bisa, tapi menikah, lalu harus menikah, tapi itu terdaftar, lalu itu harus juga mengurus perceraian dulu secara sah di mata hukum, lalu bisa menikah lagi? Iya, iya. Bisa, bisa menikah infinite kali, tapi selalu harus bercerai dulu. Ah, oke. Sebelum bisa menikah lagi. Tapi kalau misalnya menikah tanpa mendaftar, terus bercerai, dan menikah lagi itu bisa? Maksudmu apa tanpa mendaftar? Tanpa pernikahanmu nggak didaftarkan di negara? Maksudnya hanya kalian menikah? Kalau tidak didaftar dengan negara, di Jerman itu tidak berlaku. Ah, oke. Jadi untuk kalian yang mau mengumpulkan empat istri. Atau empat suami. Atau empat suami, ya. Ya, mungkin aku akan coba mengumpulkan empat suami. Oke. Ya, tapi kalian harus lakukan itu secara pribadi ya, nggak bisa mendaftar itu dengan pemerintah Jerman. Oke, mengerti. Ya. Jadi, dan butuh sertifikat bahasa juga ya. Betul. Kalau misalnya salah satu temanku, dia juga menikah dengan orang Turki yang udah tinggal di Jerman. Maksudnya udah tinggal dan lama di Jerman, jadi aku nggak tahu apa itu dia udah jadi orang Jerman atau belum. Tapi waktu dia dari Indonesia, dia diminta untuk punya sertifikat A1. Kami bersama-sama ujian A1 di Bandung waktu itu. Jadi, minimum sertifikat bahasa yang harus dimiliki itu A1. Terus juga harus punya Verblitungseklerung lagi. Oh iya, Verblitungseklerung lagi. Mungkin dari suaminya. Ya, mungkin. Atau dari istri yang orang Jerman. Atau dari empat suami itu. Iya. Mungkin merasa mereka bisa mentandatangani seperempat dari Verblitungseklerung. Nggak bisa. Itu harus sepenuhnya. Harus seluruhnya. Oke. Shade. Shade. Terus juga kalau misalnya mau punya biaya atau membiayai diri sendiri, itu juga bisa. Iya, bisa. Kalau cukup banyak uang. Punya tabungan. Dan, ya, tapi mungkin kalau sudah menikah di negara lain, itu akan lebih mudah. Setidaknya selama kantor imigrasi Jerman akan mengakui surat nikah kalian. Ya, tapi biasanya kalau misalnya menikah di Indonesia itu nggak bisa menikah beda agama. Iya, di Jerman mereka tidak peduli sama sekali. Di Jerman itu nggak peduli, tapi persyaratan di Jerman itu sangat banyak. Jadi, kalau misalnya salah satu negara yang bisa digunakan, digunakan, di mana bisa menikah untuk beda agama dan persyaratannya nggak banyak itu Denmark. Oke, ya. Ayo ke Denmark. Iya. Silahkan ke Denmark. Rekanku dia, ini dia sudah menjadi orang Jerman, tapi dulu dia orang Inggris. Aku berpikir dia masih ada paspor Inggris. Dan dia mau menikahi istrinya yang adalah orang Jerman. Oke. Dan dia mencoba di sini, tapi terlalu banyak aturan dari... Ya, betul. Banyak. Jadi, mereka naik mobil ke Inggris, dan mereka menikah dalam mungkin setengah jam langsung. Oke. Ya, kakakku dan kakak iparku juga menikah di Denmark. Ah, siapa? Rendra dan Ang. Ah, keren. Aku... Mereka juga menikah di Denmark. Ah, aku baru tahu. Ya, itu karena persyaratan di sini sangat banyak, dan dokumen yang didapatkan itu dari Indonesia juga susah. Oh, ya. Jadi, mereka memutuskan untuk ke Denmark, dan di sana bisa menikah. Mudah ya, dan pasti pemerintah Jerman, kantor migrasi Jerman akan mengakui... Ya, mereka mengakui. ...sertifikat dari Denmark langsung. Oke, coba Denmark, ya. Tapi, dengan misalnya partner kalian, suami istri kalian adalah orang Indonesia, dan kalian sudah menikah di Indonesia. Dan salah satu kalian kerja di Jerman. Dan kalau istri atau suami mau ikut, dan sudah ada surat nikah dari Indonesia, ini juga mudah nggak? Ya, itu juga bisa. Aku juga lihat ini di website kedutaan, yang dibutuhkan itu akte nikah. Kalau misalnya sudah menikah di Indonesia sebelumnya, terus paspor. Dan istri atau suami yang akan ke Jerman itu juga harus punya sertifikat A1 minimum. Oke. Tapi, kalau misalnya mau tinggal di sini nggak lama, maksudnya mau mengunjungi istri atau suami, itu nggak terlalu dibutuhkan A1, kalian nggak harus punya sertifikat A1, tapi nanti pada saat diloket visa di kedutaan, itu akan ada tes atau wawancara. Jadi, seenggaknya harus punya, tetap harus punya kemampuan bahasa Jerman. Oh ya, oke. Tapi, kalau kalian sudah dengarkan podcast ini, pasti kalian akan tertarik dengan belajar bahasa Jerman. Dan mungkin? Kalian sudah, apa ya, apa bahasanya, choose, pilih, memilih. Kalian sudah memilih penderitaan. Ya, betul. Ya, dan mungkin niat kumpul keluarga itu tidak hanya bisa untuk suami, istri, tapi untuk anak-anak juga. Dan juga sebaliknya, kalau ada anak kalian yang masih di umur, di bawah umur, yang sudah ada di Jerman, orang tua juga bisa datang. Betul. Untuk mengunjungi anak-anaknya, atau juga anak-anak yang mau mengunjungi orang tua di Jerman, itu maksudnya ada orang tuanya yang di Jerman, atau misalnya mereka jadi anak adopsi, yang diadopsi oleh keluarga Jerman, itu juga bisa. Ya, semua informasi yang lebih lengkapnya itu bisa teman-teman lihat di website kedutaan di jakarta.diplu.de, atau tinggal searching Kedutaan Jerman Indonesia. Ya, dan oke, sampai ini semua niat nasional tentang hal-hal keluarga. Tapi juga ada beberapa tunjuan lain untuk kalian yang mau dapat pengalaman atau pendidikan di negara lain. Ada beberapa cara lagi, misalnya OPR, Freiwillige Socialist ya, itu tahun sukarelawan, ya, tukar kerja sosial mungkin. Kerja sosial sukarelawan. Tentu saja kuliah di universitas, sekolah bahasa, penelitian, dan... Ausbildung juga. Ausbildung itu susah untuk terjemahkan, ya. Seperti pendidikan kerja. Pendidikan kerja, betul. Jadi untuk, yang pertama kita bisa bicarakan tentang OPR ini, mungkin ada beberapa dari teman-teman udah mengenal program ini. Ini tidak hanya di Jerman ya, ini mungkin di seluruh dunia ada konsep OPR itu. Tapi aku nggak tahu apa di Indonesia ada program OPR. Aku juga nggak tahu orang Eropa yang pergi ke Indonesia untuk OPR. Ya, untuk OPR aku belum pernah dengar, tapi untuk sukarelawan itu ada banyak, ya. Di Indonesia juga ada pavisa itu culture dan kerjaan sosial. Ya, untuk budaya, pertukaran budaya dan kerja sosial mungkin, ya, untuk sukarelawan. Jadi untuk visa OPR ini, kita akan bahas lebih detail tentang OPR di episode selanjutnya. Jadi di sini yang dibutuhkan tetap sama, itu minimum sertifikat bahasanya itu A1. Terus juga di sini teman-teman diminta untuk bikin riwayat hidup dan juga surat motivasi itu dalam bahasa Jerman. Terus juga... Tapi mungkin OPR itu apa, hanya satu kalimat ringkasan. Ya, tapi mereka minta satu full, satu lembar maksudku. Maksudku gagasan OPR itu apa? Ah, oke. Konsep jadi OPR maksud apa? Ah. Kami belum menyebut. Aku belum menyebutkan itu. Jadi OPR itu seperti program, eh bukan pertukaran, ya pertukaran budaya dan belajar bahasa. Tapi kita tinggal, jadi tinggal di keluarga Jerman seperti anak angka, nah bukan anak angka, ya mungkin juga bisa dibilang seperti itu. Pemantu. Nah, itu nggak sama-sama sekali, nggak banyak yang orang-orang yang berpikiran kalau OPR itu pembantu, tapi OPR itu bukan pembantu, bukan babysitter, bukan pengasuh. Mungkin sebagian dari itu kalian tinggal dengan keluarga Jerman dan tentu saja mereka harapkan kalian membantu mereka di rumah tangga. Iya, dan membantunya itu dalam hal anak, maksudnya membantu untuk mengurus anaknya, tentu akan ada feedback yang akan diberikan oleh keluarga seperti uang, bulanan, uang untuk kursus bahasa, dan yang lainnya. Dan ini pasti kesempatan yang sangat bagus untuk belajar bahasa Jerman. Betul. Jadi, ketika kalian menjaga anak, kalian bisa belajar bahasa Jerman tingkat anak. Dan tipsnya, biasanya anak-anak di sini mereka dari umur 2 tahun itu udah di kindergarten, udah di kipa. Oh iya, di kindergarten itu taman kanak. Taman kanak-kanak. Jadi, anak-anak waktu jam 8 pagi sampai jam 4 sore anak-anak itu nggak di rumah, jadi biasanya OPR ini akan bebas. Jadi, selama jam 8 sampai jam 4 sore itu nggak kerja sama sekali. Dan itu bisa pergi ke sekolah bahasa atau belajar yang lainnya. Begitu. Jadi, kerjanya nggak banyak. Maksimum itu 6 atau, aku lupa, 6 jam atau 8 jam per hari. Itu nggak boleh lebih dari itu. Ya, ini sangat menarik dan kami akan menjelaskan itu lebih detail di episode depan. Betul. Sama mungkin dengan topik lain, sama topik FSJ, aku sudah menyebutkan itu dulu, artinya Freiwilliges Soziales Jahr, Tahun Kerja Sosial Soekarelawan. Jadi, kalian bisa ikut pelayanan sosial, biasanya itu organisasi pemerintah Jerman atau organisasi gereja di sini. Misalnya, kalian akan membantu orang tua atau orang sakit atau apalagi bisa dilakukan. Iya, untuk dipanti jompo, itu untuk mengurus orang tua, untuk mengurus behind the, yang cacat, ya, behind the. Iya. Iya, itu untuk biasanya mengurus yang orang yang berkebutuhan khusus juga. Atau di gereja untuk anak-anak yang kurang berentung, yang nggak punya orang tua, yang tinggal di, seperti di panti asuhan. Di asuhan, ya, betul. Itu biasanya, ini lebih ke sosial, ya, karena namanya sosial. Iya, dan, betul. Iya, betul. Mungkin mereka tambah huruf F, ya, ini jadi Freiwilliges Soekarela. Soekarela. Karena dulu juga ada orang yang terpaksa lakukan itu. Karena itu diharuskan atau gimana? Sebenarnya yang diharuskan itu pelayan militer dulu. Mungkin sampai tahun 2011. Aku berpikir masih ada pelayan militer wajib. Untuk laki-laki, tidak untuk perempuan, hanya untuk laki-laki. Oke, mungkin itu seperti wajib militer di Korea, di negara-negara Korea. Ada di beberapa negara. Di beberapa negara, ya, yang aku tahu itu, di Korea. Oke. Di Korea juga ada. Dan dulu di Jerman, ini juga ada. Tapi dalam konstitusi Jerman, ada artikel orang tidak bisa dipaksa untuk memakai senjata. Jadi, untuk laki-laki yang menolak bergabung pelayan militer wajib, mereka harus lakukan pelayan sosial wajib. Oke. Ya, jadi banyak-banyak orang lebih suka membantu orang lain, membantu masyarakat dari main senjata. Dan sebenarnya tahun terakhir SMA-ku, aku sudah dapat surat dari militer. Untuk surat penugasan atau surat panggilan kalau kamu harus. Betul. Untuk pemeriksaan kesehatan dulu. Dan aku sudah takut, aku nggak mau bergabung tentara. Dan aku pikir, oke, mungkin aku akan menolak itu dan melakukan pelayanan sosial juga. Tapi aku sangat beruntung karena hukum ini ditolak. Mungkin dua bulan sebelum pemeriksaan itu. Kamu beruntung. Aku beruntung dan aku langsung setelah SMA, aku langsung bisa kuliah tanpa harus ke militer atau ke pelayan sosial wajib itu. Itu keberuntunganmu. Iya. Lalu mau lanjut ke program yang lain, itu ada namanya Freiwillige Ecologisches, ya. Wah. Aku baru tahu ini. Ini juga ada. Ini untuk lingkungan. Jadi itu hampir sama dengan Ephesiod, tapi kalian tidak mengurus orang, tapi kalian mengurus pohon. Ya, ini lebih ke lingkungan. Untuk di pengurusan lingkungan ini kita bahas di episode selanjutnya. Terus yang kesekian, aku udah nggak tahu yang keberapa, itu bisa dengan visa kuliah. Kalau misalnya yang mau kuliah di sini, mau bachelor, sarjana, atau mau master. Tapi sebelum sarjana biasanya... Sarjana itu S1? S1, ya. Itu diminta untuk lakukan student college dulu, jadi penyetaraan. Karena di Indonesia itu hanya 12 tahun sekolah, dari SD sampai SMA. Dan di sini aku pikir juga 12 ditambah abitur, jadi 1 tahun. Apa aku benar atau salah? Sebenarnya abitur itu sudah ditambah 3 tahun, jadi sampai mid-degree F, itu 10 tahun sekolah. Dan setelah itu tambah abitur. Dan mereka bertuka-tuka itu beberapa kali. Waktu aku masih di SMA itu 3 tahun, jadi sejumlah 13 tahun. Dan mereka memperpendek itu sampai 12, tapi guru-guru dan murid-murid nggak suka itu karena mereka merasa terlalu stres. Dan mereka tambah 1 tahun lagi. Jadi ekopika ini sudah 13 tahun. Itu kenapa sebelum kuliah sarjana di sini, S1 itu harus lakukan student college dulu. Seperti penyetaraan atau persiapan untuk masuk ke jenjang universitas ini. Biasanya belajar materi dasar matematika, dan juga yang paling penting di sini banyak belajar bahasa Jerman. Dan kalau misalnya mau kuliah di Jerman, itu minimum calon mahasiswa itu harus diharuskan memiliki untuk tahun ini 10.200 sekian euro di tabungan. Ini seperti dibekukan, jadi uang itu harus ada di tabungan kalian sebanyak itu. Jadi kalian tidak harus membayar itu untuk biaya kuliah. Ya, bukan untuk biaya kuliah, tapi itu sebagai biaya hidup. Untuk biaya hidup selama 1 tahun di Jerman, begitu. Terus juga kemampuan bahasanya yang diminta itu untuk visa, itu B1. Oh, untuk? Untuk visa. Ya, betul. Tapi universitas itu jarang yang minta B1. Tapi, awas kalian yang mau langsung ikut master dan sudah lakukan S1 di Indonesia, dan masternya dalam bahasa Inggris, dan kalian berpikir, oh aku nggak butuh belajar bahasa Jerman. Nenek, nenek. Nenek. Masih harus... Tetap punya... B1 minimum, ya. B1 minimum itu untuk visa, dan... Walaupun program master itu dalam bahasa Inggris, ya? Iya, dan juga salah satu program master yang aku mau coba itu mereka bilang itu international class, itu maksudnya yang dalam bahasa Inggris, tapi 75% bahasa Jerman. Oh. Dan 25% itu campuran Inggris dan Jerman. Jadi, Inggrisnya 12,5%. Oke. Jadi, pasti untuk program itu sudah harus bisa berbahasa Jerman dengan cukup bagus, ya? Cukup fasi. Mungkin sudah level C1. Ya, C1. Ya, beberapa universitas minta itu C1. Ada juga yang minta C1 yang untuk Hochschule, yang untuk universitas, Atau mereka minta hasil dari tes DAF, atau tes DAF, dan satu lagi, aku lupa. Apa ya, Deutsch für Hochschule, studium, seperti itu. DSH. DSH, ya. Deutsch. Sprache Hochschule. Ya, mungkin itu. Jadi, seperti itu. Terus, ada kuliah dengan beasiswa juga. Itu, aku persyaratannya kurang tahu, jadi teman-teman bisa lihat di websitenya lagi. Oh, ya. Kita bisa, mungkin, kita bisa bahas beberapa... Ya, kita akan membahas itu di episode selanjutnya. Di episode selanjutnya, ya. Beasiswa dari negara Jermanya. Dari negara Jermanya. Ya, dan juga dari Indonesia itu ada LPDP... Aku nggak mau bilang, aku lupa namanya, tapi Indonesia juga punya beasiswa untuk lanjutkan kuliah di luar negeri. Mungkin kita harus research dulu, jadi aku takut salah ngomong. Jangan percaya, jangan percaya kami saat ini, ya. Tunggu sampai episode selanjutnya. Tunggu sampai kami cari informasi terlebih dahulu. Lalu, ada sekolah bahasa. Betul. Dan itu yang kamu lakukan sekarang. Betul. Itu yang aku lakukan sekarang, tapi sekolah bahasa itu ada dua macam. Yang pertama hanya sekolah bahasa, yang kedua sekolah bahasa untuk kuliah, untuk melanjutkan kuliah. Jadi, kamu bisa ke Jerman hanya dengan sekolah bahasa, pergi untuk sekolah bahasa, dengan tujuan hanya untuk sekolah bahasa. Atau sekolah bahasa dengan tujuan untuk melanjutkan kuliah. Itu ada dua perbedaan. Seperti itu. Terus juga ada visa penelitian atau karyawan bidang sains itu, ya, untuk melakukan penelitian di sini. Dan mungkin ini yang paling enak, kalau kalian sungguh-sungguh tidak mau belajar bahasa Jerman. Karena dengan visa itu, kalian bisa tinggal di Jerman dan kerja di universitas, misalnya. Betul. Dan aku pikir biasanya mereka tidak minta sertifikat bahasa. Setidaknya aku pernah kerja di universitas sebagai peneliti. Dan aku, mungkin setengah dari rekanku dari negara asin, juga dari negara luar Eropa, atau Union Eropa. Banyak dari India, dari China, Taiwan, Iran, negara Timur Tengah. Dan, ya, aku beberapa kali ikut ke Auslander Berhode, ke kantor imigrasi, untuk menerjemahkan dan mengatasi hal-hal visa mereka. Dan, ya, kantor imigrasi masih mau lihat banyak dokumen, tapi setidaknya mereka tidak peduli sertifikat bahasa, ya. Tapi, ini juga tergantung tingkatan, apa ya, tingkatan pendidikan kalian. Kalian, kalau sudah ada master atau S2 atau S3, dan kalian dapat gaji untuk penelitian itu. Tapi, mungkin, kalau kalian masih kuliah, dan mau penelitian sambil itu, mungkin itu akan berbebat, dan kalian mungkin tetap butuh sertifikat bahasa. Ya, info lebih lanjutnya bisa langsung di cek di website. Di jakarta.diplo.de Ya, terus juga ada visa bekerja. Oh, ya. Ini yang pekerja di perusahaan Jerman, atau perusahaan yang ada di Jerman. Ini sertifikat bahasa untuk visa, itu minimum B1. Terus juga biasanya, keterangan yang dibutuhin itu keterangan, misalnya kalian selesai kuliah di Indonesia, tapi diminta keterangan universitas tempat kuliah di Indonesia, ini sudah diakui di Jerman. Ini ada namanya anabin.de, kalau aku nggak salah, pokoknya cek aja anabin, di sana ada list universitas di Indonesia yang sudah diakui di Jerman. Jadi, kalau misalnya universitas, kalian masuk ke list ini, berarti kalian bisa bekerja di Jerman, atau melanjutkan kuliah di Jerman, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Dan kalau kalian sudah kerja di Jerman untuk, aku nggak tahu berapa lama. Lima tahun mungkin? Nek. Nek, tiga. Aku nggak tahu. Atau mungkin sudah tinggal di Jerman lima tahun, dan punya pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi, misalnya 55 ribu euro per tahun. Oh, wow. Oh ya, itu cukup banyak ya. Dan kalian kerja di bidang spesialis, misalnya medis, insinuring, sains alam, matematik, atau di bidang IT, kalian bisa dapat blue card EU dari European Union, dan itu sedikit seperti green card di AS. Kalian bisa tetap tinggal di sini, dan tetap kalau kalian hilang pekerjaan, juga ada kesempatan untuk cari pekerjaan baru, dan tetap tinggal di sini. Lalu, jalan terakhir menuju Jerman, bukan jalan, ya, ini ada Ausbildung. Ausbildung ini bisa diartikan sebagai bekerja dan bersekolah? Ya, betul. Itu konsep yang khas Jerman, ya. Aku nggak tahu apakah itu di negara lain juga. Itu mereka mau mempersiapkan... Tenaga kerja? Ya, untuk di bidang yang sangat dikhususkan. Betul. Misalnya, kalian bisa belajar menjadi tukang roti, atau tukang kayu, atau tidak ada tukang konstruksi secara umum, tapi ada tukang dinding, tukang logam, tukang kayu, tukang mengecat. Ya, dan program ini enaknya adalah kita disekolahkan dan sambil bekerja, dan itu dapat gaji setiap bulannya. Ya, betul. Seperti itu. Gajinya masih cukup kecil dengan... Ya. Dibandingkan dengan gaji nanti kalau sudah kerja full time. Ya, itu tergantung dari tempat dan perusahaan di mana kita bekerja juga. Atau tergantung juga kotanya. Ya, dan ada beberapa bidang Ausbildung yang kurang disukai oleh orang Jerman, atau setidaknya ada kurang banyak calon. Kurang banyak peminatnya. Ya, dari Jerman. Dan negara Jerman, pemerintah Jerman sangat suka mengunjungi orang asing untuk memenuhi luongan itu. Mendatangkan orang asing. Oke. Untuk... Was habis gesak? Mengunjungi. Mengunjungi orang asing. Ah, so ya. Ya. Orang asing mengunjungi Jerman untuk dilakukan itu, ya? Ya. Gitu. Jadi, ini udah semua cara jalan menuju ke Jerman. Apa aja yang bisa dilakukan kalau misalnya teman-teman mau ke Jerman. Untuk bagian selanjutnya, atau hal-hal informasi yang lebih detail mengenai beberapa program yang diadakan oleh pemerintah Jerman, kami akan bahas di episode-episode selanjutnya. Ya, dan kita sudah beberapa kali bilang kalau kalian tidak mau tunggu dan sudah sangat penasaran, ya cari di website Kedutaan Jerman. Betul. Kedutaan Jerman di Indonesia. Ya. Jakarta.diplo.de. Di sana ada... Semua informasi. Keterangan dalam bahasa Jerman, Indonesia, dan Inggris. Ya. Dan... Oke. Kita... Kami... Kami episode ini tidak banyak lakukan lelucon, ya? Enggak, karena ini mungkin lebih serius dan juga enggak ada yang bisa dijadikan lelucon di tema ini. Ya. Jadi mungkin kita akan lakukan... Karena pasti petugas imigrasi Jerman tidak suka lelucon, mereka tidak punya selara humor sama sekali. Ya. Oke, kita bisa lakukan lelucon di episode selanjutnya. Ya. Dan ya... Spasam... Vobotun. Oke, Susu. Jadi... Ya, mungkin ini sudah cukup, ya? Dan... Terima kasih atas mendengarkan suara-suara kami. Ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih atas mendengarkan suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-